selamat datang para pecinta otomotif di video kali ini kita akan membahas mengenai karet boot atau karet pedal pada posisi driver yang bagian boot pedalnya kopling maupun boot pedal pada bagian sisi brake untuk jelasnya seperti apa simak videonya boot pedal pada bagian sisi brake dan sisi kopling lokasi kalau untuk di mobil kebanyakan atau kalau ini contoh di mobil starlab lokasinya ada berada di sisi driver nanti di bagian sisi driver untuk pedal brake maupun pedal untuk kopling itu untuk mobil yang sudah lama itu kadang terjadi kerusakan seperti ini nanti ketika dia diinjak ini bagian sisi brake atau sisi kopling ini contoh sisi kopling ketika diinjak itu boot pedalnya ini sudah rusak nanti kerusakan terjadi dengan seperti ini nanti ada bagian sisi 4 ini rusak dia pojok-pojoknya nanti efeknya kalau misalkan ini tetap dipakai yang terjadi kadang ketika dipaksa dipasang seperti ini dia ditekan dia akan meleset nanti disarankan untuk boot pedal ini diganti nanti kita akan mengganti untuk boot pedal pada sisi brake maupun sisi kopling untuk pad brake pedal maupun miliknya kopling karetnya sebenarnya ini untuk mobil toyota ini sebenarnya sudah disediakan spare partnya nanti kita bisa lakukan penggantian kalau memang untuk pad brake pedal atau kopling dia rusak nanti ini kemarin sempat order di toko online kualitasnya lumayan dan harganya pun cukup murah nanti temen temen kalau mau mengganti ini harganya cuma 25 ribu bisa dicari di toko-toko online yang tersedia di marketplace nanti kita lakukan penggantian dengan pad brake pedal baru ini dengan karet pad yang baru ini yang sebenarnya kalau secara kualitas dia melihatnya seperti ini sangat bagus sekali kita langsung coba ganti ya jadi kita lepas dulu yang lama kemudian kalau untuk mempermudah penggantian temen temen bisa kasih kayak grease ya di bagian sisi ini ya biar untuk mempermudah untuk proses pemasangannya terima kasih terima kasih oke, sudah terpasang dengan baik, silahkan di coba, paling tidak nanti dengan kredit terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa komen dan subscribe